Wa'amma sabilulwahi adapu utawi sabilillah fahum Mongko'iku utawi sabilillah Adapun yang dimaksud dengan sabilillah itu al-huzatuh Huzatuh jama' taksir ya Ghazin isim fa'il Qodin Ghazin uzatun Qodin hudotun Romin rumah tun Finnahwi romin dutiradin fu'ala Wasya'anahu kamilin wa kamalah Finnahwi romin ikul wazan fu'alatun Finnahwi romin dutiradin fu'ala Wasya'anahu kamilin wa kamalah Fu'alatun Romin rumah tun Aslinya rumah yatun Karena di ilal menjadi rumah tun Qodin hudotun Ghazin uzatuh Di al-fiah ya Al-huzatuh ini jama' taksir Iku piro-piro wongkang berperang Cara maknanya ya piro-piro Al-huzatuh iku piro-piro wongkang berperang Al-ladhina iku wong akela sahmah Yang tidak ada bagian itu mawujud Yang tidak ada bagian iku mawujud Lahum gaduwi al-ladhina Tidak punya bagian Dalam buku catatan perang Balhum bahkan utawi al-ladhina Atau sahabilillah sama saja Bahkan utawi sahabilillah Atau al-ladhina iku mutatawi unah Itu mencari Ridho al-wata'ala Bil jihad di kalawan jihad Jadi gini Sahabilillah itu yang termasuk Orang yang berhak menerima zakat Adalah tentara-tentara perang Yang tidak mempunyai bagian Di buku catatan perang Karena gini Orang berperang dicatat Wih seberapa ini jumlahnya Ada 10 ribu Dicatat semuanya Paham ya? Tercatat Tentara perang ada 10 ribu Karena nanti kalau menang Mereka berhak mendapat Harta gonima Harta rampasan per Lah sekarang ternyata Jumlahnya bukan 10 Berapa? 10.500 Lah kok bisa? Yang terdaftar di buku catatan perang 10.500 nya tidak terdaftar Karena dia berperang Bukan semata-mata Untuk mendapat gonima Tapi semata-mata Untuk Terus menang Ya yang 500 Tidak dapat Bagaimana? Maka dalam hal ini Yang dimaksud Sabila Ya ini yang 500 Mereka berperang Tapi tidak terdaftar Di buku catatan per Perang Paham ya? Lah sekarang gak ada perang Bagaimana? Maka ulama khilafi Tidak terbeda pendapat Menurut minoritas ulama Termasuk imam kofal Yang Apa? Yang Yang paling depan Cuman Referensi Rujukan awal itu Tidak ditemukan Imam kofal Jadi semua ulama Ternyata rujukan pada imam kofal Pendapat minoritas Mengatakan Boleh Kita Zekat Zekat harta Fitrah Kepada Siapa? Untuk masjid Untuk ustad Untuk kiai Untuk santri Dengan delih Bahwasannya pada ayat Wafi sabi lillah Itu yang dimaksud Wujuhul khair Yang penting Orang-orang yang menjalani Kebaikan Berjuang dalam kebaikan Ustad Kiai Ya Zekat untuk masjid Pondok Itu boleh Ini pendapat yang minoritas Pendapat yang Sesedikit Ada pun pendapat yang mayoritas Mayoritas ulama Jumhur ulama Mengatakan Zekat Untuk masjid Untuk pondok Sekolah Semuanya Ustad Ya Itu gak boleh Kenapa? Karena yang dimaksud Sabi lillah Itu adalah Ya tentara perang Ya Tentara per Perang Paham ya? Eh Makanya Makanya Kalau kita Di pondok Dulu kan Sudah lumrah ya Zekat di pondok ya Itu bukan Zekat untuk pondok Pondok Cuma statusnya Wakil Karena Tidak Dialokasikan Disini Diberikan ke Wakil miskin Di gang sebelah Ya Gang berapa gang ketiga Terus gang sebelah Apotek Itu juga Gang-gang sebelah Paham ya Jadi kan dulu Zekat di pondok Umpamanya Bahwa zekat Lihat itu bukan Zekat untuk pondok Tapi Oleh Sini pengurus Dialokasikan kepada Fakir-fakir miskin Yang ada di Tetangga Tetangga Mungkin Kalau enggak salah Satu dua tahun ini Enggak zekat Disini ya Karena saya Menyarankan Biar ibrok Biar bebas Biar mereka Zekat Di kampungnya Atau Intinya Zekat di kampungnya Masing-masing Tidak usah Disini ya Paham ya Jadi Sabi Lillah itu Kalau zaman dulu Adalah orang Yang berperang Di jalan Allah Ta'ala Terus Sekarang Ada ulama Minoritas Termasuk Imam Qofal Dan yang Memperbolehkan Rujukan pada Imam Qofal Mengatakan Boleh Zekat untuk Ustaz Piyai Dan baga-baga Seterusnya Dengan delih Sabi Lillah Itu yang penting Wujuhul Khair Orang-orang Yang memperjuangkan Kebaikan Paham ya Terus Berarti Kalau di Kota kan banyak Masjid-masjid Ngasih Zekat beras Pada Ustaz Kenapa? Karena Ustaz ini Punya rutinan Termasuk Saya juga Seperti itu dulu Diantarin Dari masjid ini Dari masjid ini Wah Gimana itu Tapi Alhamdulillah Beberapa tahun ini Sudah mulai berkurang Saya menyampaikan Gak enak Maka sampai Disampaikan Ketika pengajian Ketika pengajian Ketika pengajian Saya sampaikan Kalau Zekat pada Ustaz atau Piyai Itu boleh Kalau di desa Kenapa? Karena di desa itu Ustaz kan rata-rata Memang Tidak punya aktivitas Bukan dosen Bukan guru Anggaplah Anggaplah Lata-rata Kebanyakan Menengah ke bawah Tapi kalau di perkotaan Ustaz tuh Punya profesi guru Ustaz dosen Ustaz tapi Khotib Dapat bisa Tapi kalau Desa Tidak ada Bahkan Anak ngaji Selama satu tahun Kadang pakai Uang pribadi Anak-anak yang Ngaji itu Semuanya Tidak ada yang Bayar Baru Ustaz yang Kampung itu Boleh Menerima Zekat Tapi statusnya Bukan Sabilillah Statusnya Adalah Mis Miskin Paham ya? Itu banyak Kalau di kampung-kampung Selama satu tahun Anak-anak sekolah Tidak ada yang Bayar Apalagi seragam Tidak bayar Akhirnya Belum pakai Oang pribadi Maka seperti itulah Yang harus Diberi Zekat Ada pun di kota-kota Ustaz Tapi guru ya Ustaz dosen Ustaz Punya rutinan Ngaji-ngaji Dibayar Dikasih Bisaro Khotib Dikasih Bisa Bisaro Maka Kalau di kota-kota Kurang baik Zekat pada Ustaz kurang baik Bagaimana? Silakan Dialokasikan langsung Kepada fakir Miskin Yang ada di Tempat tersebut Atau melalui amil Faham ya? Kalau di kota-kota Kurang baik Mengelakkan Zekat kepada Ustaz Ustaz Ustaznya gaya Semuanya Terus Selanjutnya Wa'amah 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 Wabnus Sabil Adapun Ustaz Ibnus Sabil Ibnus Apa maknanya? A Anak Sabil Jalan Berarti Anak Anak Jalan Adapun Ustaz Ibnus Sabil Maksudnya Musafir Ya Musafir Sopoman Bibalad Jaha Ing Dalam Daerah Zekat Daerah Yang Pembagian Zekat Maksudnya Wa'yus Tarot Tulan Dan Saratakan Fihi Ing Dalam Safar Dalam Pergianya Disarakan Ada Al-Hajah Opo Hajat Adanya Hajat Wa'adamun Maksuyati Dan Tidak Adanya Maksuyat Jadi Contohnya Seperti Ini Mbak Rani Dari Banten Mau ke Banyu Rumahnya Banten Dari Banten Mau ke Banyu Tanyakan Sampai Di Daerah Surabaya Sidar Jogresi Ternyata Sedang Pembagian Zekat Maka Orang Semacam Ini Mbak Rani Berhak Menerima Zekat Tapi Dengan Catatan Dari Banten Mau Ke Banyu Angi Tidak Ada Unsur Tujuan Yang Memang Tidak Diinginkan Dan Memang Ada Hajat Mau Silaturrahim Mau Buka Usaha Bama Terus Mau Ziar Terus Terus Wa Kau Luhu Terima kasih.